Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan anda semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya akan selalu kasih anda semua pembahasan menarik maupun update mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, saya akan menyampaikan update menarik mengenai Mars atau planet tetangga kita itu. Nah, beberapa hari yang lalu, ada sebuah penemuan mengebohkan dengan adanya potret sebuah pintu misterius yang ada di Mars. Penemuan itu tentu langsung saja membuat heboh di kalangan para pecinta astronomi, terutama bagi orang yang percaya keberadaan alien. Bagi mereka, penemuan tersebut adalah bukti kalau Mars merupakan tempat tinggal alien. Namun, apakah benar seperti itu? Oke, seperti biasa, daripada anda semua penasaran, mari kita bahas bersama. Jadi, foto ini dirilis resmi oleh NASA pada tanggal 7 Mei kemarin, hasil dari tangkapan salah satu rover mereka yang bernama Curiosity. Dengan adanya perilisan foto itu, sontak saja dunia langsung heboh, dan mumpung di Indonesia sendiri masih belum heboh, jadi akan saya luruskan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kehebohan yang berlebihan. Nah, buat yang sudah mengira itu adalah pintu buatan alien di Mars, anda salah besar. Karena menurut para ilmuwan sendiri, foto adanya pintu di Mars itu disinyalir hanyalah sebuah fitur alami yang terbentuk akibat adanya erosi yang terjadi di sana. Beberapa petunjuk yang didapat oleh para ilmuwan memperjelas bahwa subjek gambar tersebut bukanlah pintu karena tingginya saja kurang dari 1 meter. Dengan begitu, jikalau memang itu merupakan pintu masuk bagi alien yang ada di sana, itu berarti aliennya pasti sangat pendek atau berbentuk aneh. Tapi, itu hanya kemungkinan saja ya, karena sejak dahulu tidak pernah ada ditemukannya makhluk hidup yang ada di sana. Jadi, apa yang tampak seperti pintu itu sebenarnya hanyalah formasi bukaan dangkal di batu yang hampir pasti disebabkan oleh kekuatan alam seperti erosi yang terjadi di sana. Kalau dilihat lagi, foto itu juga memperlihatkan beberapa rekaan vertikal alami yang disebabkan oleh cuaca di sana. Nah, untuk subjek yang berbentuk seperti pintu itu, tampaknya terbentuk dikarenakan patahan vertikal batu di sana bersinggungan dengan strata dan membentuk gua yang terlihat seperti pintu itu. Sebenarnya, ada penjelasan lebih detail mengenai terbentuknya pintu tersebut. Namun di sini, saya hanya menyampaikan versi sederhananya saja agar Anda semua lebih gampang dalam memahaminya. Semua penjelasan yang saya dapatkan dari berbagai sumber mengatakan kalau pintu tersebut memanglah struktur yang terbentuk secara alami karena sebuah fenomena di sana. Tidak ada penjelasan kalau itu merupakan pintu masuk bagi rumah alien ataupun kemungkinan aneh lainnya. Mungkin terdengar mengecewakan, bukan? Karena penemuan itu bukanlah hal yang mengejutkan untuk memperjelas bahwasannya di Mars terdapat alien ataupun monster mengerikan yang tinggal di balik pintu itu. Semua itu sebenarnya tidak tampak misterius sama sekali dan tentu tidak akan ada penjelasan lebih lanjut untuk pintu tersebut. Jika Anda berharap NASA mengirimkan sesuatu seperti rover untuk menjelajahinya, itu tetap saja tidak bisa. Karena, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pintu tersebut tingginya kurang dari 1 meter. Dan rover penjelajah seperti kuristi saja, tingginya sekitar 2,2 meter. Jadi jelas tidak bisa masuk ke sana. Kemudian jika Anda memperbesar gambar, Anda akan dapat melihat sebenarnya tidak ada sama sekali interior di sana. Pintu itu hanyalah sebuah gua dangkal yang sama sekali tidak memiliki ruang besar ataupun jalan masuk ke sebuah tempat misterius. Kalau kita cross-check lagi, sebenarnya adanya penemuan seperti ini bukan hanya kali pertama saja ya. Karena sebelumnya, ada banyak sekali fenomena serupa bahkan yang terjadi di luar planet Mars. Akhir tahun lalu, juga sempat dihebohkan dengan adanya kubus misterius di bulan, yang ternyata hanyalah batu yang terbentuk di sana. Kemudian, dulu juga ada penemuan wajah di Mars, yang ternyata hanyalah sebuah bukit yang setelah diamati lebih dekat, sama sekali tidak terlihat seperti wajah. Jadi, hal semacam ini memang umum terjadi di saat adanya penemuan sebuah struktur atau objek yang terbentuk seperti hal umum yang biasa kita lihat di bumi. Kedepannya, pasti akan ada lagi hal semacam ini, dan saya harap Anda semua bisa mencari sumber informasi sebenarnya terlebih dahulu sebelum melihat penjelasan lainnya yang mungkin menghubung-hubungkannya dengan alien ataupun hal lainnya di luar logika. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat Anda semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia. Terima kasih telah menonton!